Intro Selamat datang di channel Ichan Salon Pagar Alam Assalamualaikum pemirsa Kali ini kita akan membahas tentang tari keba Yaitu tarian khas suku Besemang Khususnya Pagar Alam Dan umumnya suku Pasemah Sumatera Selatan Tari keba dari kota Pagar Alam Juga telah menjadi warisan budaya Takbenda Asal Sumatera Selatan Tari keba diperkirakan telah ada sejak abad K-14 Di daerah Besemah Libai dan awalnya Dinamakan Tari Semban Bidadari Tari keba atau dulunya dikenal sebagai Tari Semban Bidadari Adalah tari tradisi yang dikenal di daerah Besemah Pagar Alam Yang bercirikan gerakan membuka lebar kedua tangan Seperti mengebarkan sayap Tari ini biasanya dipertunjukkan Untuk penyambutan tamu terhormat Dalam upacara adat Kata keba berasa dari bahasa Besemah Yang berarti mengebarkan sayap Sedangkan Semban Bidadari merujuk Pada selendang besar yang digunakan oleh penari Pada masa kolonial Belanda Tari keba sempat dilarang Hingga tahun 1900-an Setelah kemerdeka Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno pernah berkunjung ke pagar alam Dan disambut Tari Keba Pada tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemendikbud Menetapkannya sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia Pertunjukan Tari Keba biasanya didahului dengan ritual-ritual yang dianggap sakrang Sebelum menari Para penari melakukan ritual menabur beras kunyin Yang artinya meminta izin kepada Bidadari untuk menarikan taria Menurut kepercayaan masyarakat Besemah Sebagai mana dicatat dalam dokumen Kemendikbud Tari ini hanya ditarikan oleh perempuan yang sedang suci haid Tidak dalam keadaan haid dan hati yang bersih Tidak sedang memikirkan duniawi Tari Keba semakin terdesang Tenggilan dan sempat menghilang pada masa pendudukan Jepang Berdasarkan cerita lisan dari orang-orang tuh Sejarah tarian ini berkaitan dengan puyang serunting sakti Dikisahkan pada suatu acara perkawinan yang sangat meriam Dan turut dihadiri oleh serunting sakti dan istrinya diadakanlah acara tari-tarian Istri puyang serunting sakti yang konan adalah seorang Bidadari Diminta ikut turun menari Permintaan ini disetujui istrinya Dengan syarat selendang miliknya yang dirampas dan disembunyikan oleh puyang serunting sakti Dikembalikan padanya untuk dipakai menari Karena terus didesak banyak orang Akhirnya dengan berat hati Puyang serunting sakti mengizinkan istrinya menari dengan selendang Yang diambilnya pada masa lalu Selendang tersebut disembunyikan di dalam luas bambu yang lazim disebut tepang Maka menarilah istri puyang serunting sakti dengan lemah gemulai Kecantikan dan kemahirannya menari membuat semua mata terpanan Hingga tanpa disadari oleh semua orang Istri puyang serunting sakti tak lagi menginjak bumi melayang-layang Semakin tinggi hingga menuju kekayangan negeri asalnya Dan akhirnya hingga saat ini tari kebaik Masih tetap dilestarikan dan menjadi tarian khas kota Pagaralan Karena sudah menjadi tarian warisan puyang serunting sakti Demikianlah sekilas sejarah tentang tari kebaik Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa dibagikan Diikuti dan salam damai selalu Assalamualaikum Assalamualaikum